Hai Assalamualaikum Aku ada dapet komentar dan komentarnya itu bikin terharu, senang sekaligus banyak mikir karena aku sangat berterima kasih atas komentar itu aku jadi pengen bikin video yang di request video request nya tentang air purifying plants tentang tanaman pembersih udara yang aku punya ya jangan yang aku enggak punya harusnya minggu ini videonya tentang epipremnam ya atau tentang siri-sirihan tapi karena kemarin aku udah ngerekam di tengah jalan ada orang yang karaokean keras banget jadi aku nggak bisa lanjutin videonya dan mungkin nanti video itu bakal aku take ulang dulu baru bisa di posting dan tanaman pembersih udara ini tentu saja sudah diteliti oleh NASA NASA adalah lembaga antariksa langsung aja ke tanaman yang pertama tanaman yang pertama ini kalau misalnya dari skala 5 dia punya tingkat kemampuan membersihkan udara sebesar 5 jadi 5 per 5 ya yang mana itu paling tinggi dan dia adalah spati film atau yang biasanya kita kenal dengan peace lily yang punya aku ini peace lily lokal bukan yang muanaloa kalau teman-teman pingin daunnya yang besar banget itu ada jenisnya muanaloa ini aku pelihara dari bayi banget dan waktu bayi itu daunnya kecil memanjang seperti ini dibawah sini nih sekecil ini terus lama-lama membesar seperti ini ini ada daunnya yang kuning karena aku terlalu sering membiarkan tanaman ini kering banget baru aku siram setelah lama aku rawat dia tiba-tiba daunnya muncul seperti ada aku nggak mau bilang ini varigata nanti ditimpuk dengan para pencinta varigata berdebu aku jarang ngerawat ini soalnya karena banyak terdistraksi oleh tanaman lain jadi aku ingin sekalian pakai kilap daun aku ngilapinnya pakai ini ini banyak yang nanya ini aman nggak sih kak pakai ini sebenarnya tergantung tanamannya kalau di tanaman yang sensitif aku pernah ngeburn contohnya kayak kalatea tricalor itu pernah ngeburn pakai ini tapi kalau kayak spati film itu nggak ya dan biasanya orang mikirnya dia itu nyerap debu ya yang nyerap debu itu vacuum cleaner dia bukan nyerap debu dia nyerap racun di udara jenisnya seperti benzin formaldehyde yang kayak gitu-gitu yang biasanya ada di cet di furnitur di deko di printer dia ambil zat-zat berbahaya yang ada di situ lalu dia coba filter di dalam tubuhnya dan itu filternya sampai ke akar-akar di akar ada mikroba yang namanya sidomonas sidomonas ini juga bantu buat mengurai racun-racun itu supaya dikeluarkan dengan bentuk udara yang lebih baik seperti oksigen kalau misalnya teman-teman nggak pingin dia berbunga teman-teman cukup kasih dia di tempat yang terang dan teduh tapi kalau misalnya teman-teman pingin dia berbunga teman-teman boleh kasih diperkenalkan sedikit-sedikit direksan di pagi atau sore supaya dia bisa berbunga ujung-ujungnya ini kan banyak yang coklat gini ya ini tuh karena dia sebenarnya nggak suka air yang kayak air keran itu kan biasanya di dalamnya itu ada klorin ya dia nggak suka air yang banyak campuran banyak mineral di dalamnya jadi kalau bisa tuh kasih kayak air dari AC atau kalau air mineral kan terlalu mahal ya atau air hujan sebenarnya dia tanaman yang sangat suka humidity daunnya itu bisa jadi bagus banget dan besar banget kalau kita kasih humidity ini dulu juga pernah berbunga bunganya warnanya putih teman aku punya terus aku tanya wanginya seperti apa teman aku bilang nggak wangi tapi waktu itu aku punya dan wangi banget bunganya serius dan wanginya tuh bukan kayak wangi mawar yang manis gitu dia wanginya tuh lebih kayak oh pantai seger gitu kayak hutan pinus yang gitu-gitu loh kalau ada daun yang menguning seperti ini biasanya aku biarin selama kerusakannya nggak sampai 80% karena dia juga masih fotosintesis cuma karena ini kasusnya daunnya banyak banget dan dia bakal ngabisin energi untuk daun yang rusak dibanding energi untuk menubuhin daun baru jadi sebaiknya digunting jangan lupa guntingnya di disinfektan dulu tadaaa aku nggak keliatan rubber plant atau nama ilmiahnya adalah Fibus Elastica di sini ada daunnya yang menguning satu sepertinya karena keseringan kena hujan dan di sini ada kayak fungal spot kena apa namanya jamur kenapa dia dibilang rubber plant karena dia menghasilkan getah getahnya itu kunon katanya bisa dibikin buat karet ini terkenal tanaman obat ya dia bisa ngobatin satu penyakit tertentu tapi aku nggak saranin kalau itu belum ada penelitian ilmiahnya lebih baik tidak dicoba aku pernah coba propagasi ini dan getahnya itu selain banyak banget warna putih dan banyak banget dan dia juga lengket dulu sebenernya dia cuma meninggi ke atas satu satu batang meninggi ke atas gitu tapi karena dia terlalu tinggi terus tiba-tiba dia bengkok kayak mau jatuh gitu nggak stabil akhirnya aku potong buat propagasi dan ternyata setelah dipotong dia jadi bercabang tiga nah aku propagasinya disini ini potongan propagasinya dia langsung bercabang tiga disini satu disini satu dan disini satu dan ini sepertinya aku sudah harus reporting karena akarnya itu sudah keluar nih sudah ke atas udah kemana-mana akarnya dan sepertinya aku bakal mau coba propagasi lagi karena kemarin itu aku propagasi dan propagasinya gagal semua aku waktu itu pake propagasi tanah nanti lain kali ini aku mau cobain propagasi air ini juga daunnya berdebu karena jarang banget aku lap tanamanku sebenernya nggak banyak tapi untuk fokus ke satu-satu tanaman itu aja kayaknya waktunya udah banyak banget gitu jadi kalau mau nambah tanaman itu masih mikir-mikir ada yang ini aja mulusnya masih belum selesai waktu jalan-jalan ke Bali ngelihat rubber plant setinggi gedung seriusly itu tinggi banget tingginya segede gedung apa ya kalau di Makassar ini gedung graha pena bener-bener tinggi banget dan rimbun banget dan wah bayangin tanaman pembersih udara segede gedung seberapa banyak udara yang bisa dibersihkan luar biasa ini bener-bener nggak macem-macem ini yang temen-temen butuhin hanya banyak banget cahaya matahari karena dia suka cahaya matahari langsung juga nggak masalah tapi kalau tanamannya kebiasa kena sinar matahari yang nggak langsung pelan-pelan ya dikenalinya kayak sejam dulu atau 30 menit dulu besok seminggunya sejam terus seminggu kemudian bisa 2 jam kayak gitu jadi sebenernya tergantung kebiasaan tanamannya sebelumnya dimana karena kalau versi google ya ini tuh tanaman yang bisa low light maksudnya yang bisa di tempat yang nggak terlalu terang tapi di pengalamanku dia ini sangat butuh terang dia nggak bagus tumbuhnya kalau di tempat yang nggak terang makanya aku bingung kenapa google bisa bilang seperti itu kalau temen-temen mau versi yang lebih cantik ada ficus elastica yang versi tinuckle ada juga yang versi ruby dan itu dua-duanya wih cakep banget dulu harganya masih murah tapi sekarang kayaknya udah nggak murah lagi aku nyesel kenapa dulu nggak beli tanaman pembersih udara selanjutnya adalah epriprem 6 aureum golden atau sirigading atau terkenal juga dia dengan nama devil ivy ini bisa dilihat disini dia tumbuhnya nggak begitu bagus karena dia sebenarnya lagi aku upayakan kena sinar matahari langsung aku disini punya kayak tralis gitu tralis ini sengaja aku pasangin kayak sirigading supaya dia bisa menjuntai jadi seperti tirai cuman sepertinya mereka bener-bener nggak suka sinar matahari langsung dan panas langsung gitu jadi tumbuhnya nggak terlalu bagus menurutku ini adalah tanaman yang wajib punya banget kalau misalnya temen-temen mulai suka tanaman kalau nggak punya sirigading itu yang kayak ha? nggak punya sirigading? kayak gitu kayak aneh aja gitu kalau nggak punya sirigading ini tuh kayak sebelum masuk ke dunia tanaman kita harus punya sirigading dulu kira-kira kayak gitu lah ya temen-temen perhatiin nggak disini ini warnanya beda banget dengan yang ada disini disini warnanya lebih keluar dan daunnya lebih segar ini karena disini itu aku taruh di tempat yang teduh terang terus disini itu ada lumutnya yang mana itu jaga kelembaban dan aku lihat kalau dia dikasih kelembaban itu coraknya lebih keluar jadi dibanding kena sinar matahari langsung ini padahal kena sinar matahari langsung loh tapi menurutku coraknya biasa aja dibanding yang aku taruh di Humiditi disini ini teduh ya karena disini ada atapnya dan iya temen-temen bisa banget jadiin ini mirip seperti Monstera Marmorata dengan cara merambatkannya ke atas kalau temen-temen pengen daunnya besar banget bisa dirambatin di turus bisa dirambatin ke atas di tembok jadi ditempel ke tembok biarkan dia merambat ke atas biasanya daunnya bisa besar banget seperti Monstera Marmorata nah ini aku propagasi sebenarnya dari yang tanpa daun gitu jadi dan ini banyak kuning-kuning karena kena simat langsung nah kalau temen-temen punya sirih gading gini yang dipropagasi dan sudah berakar gini terus temen-temen punya tanaman lain yang temen-temen lagi propagasi misalnya lagi propagasi filodendron ducklord kayak aku itu jadi kalau taruh propagasian sirih gading yang udah berakar gini ini dia bakal bantu ngasih oksigen ke tanaman lain yang kita propagasi oke tanaman selanjutnya air purifying plants adalah ini palm kuning atau areca palm temen-temen kenal kan ini tanaman pasti ditaruh di kantor-kantor biasanya di deket lift gitu atau di pojok buat nambah dimensi di sudut-sudut ruangan gitu kena matahari dia senang gak terlalu kena matahari dia juga senang propagasinya juga gampang ya dia bakal kayak berumpun gitu bakal ada anaknya tunasnya di samping-sampingnya kita tinggal pisahin tapi karena aku pingin dia sangat-sangat rimbun jadi aku gak pisahin waktu itu aku beli inget banget di polybag Rp10.000 aku shock banget harganya mulai tapi itu cuma kecil banget sih dulu terus gak berapa lama dia langsung gede segede ini dan udah udah banyak banget anakannya disini ada tiga sih menuju empat anakannya dan anaknya itu sudah beranak lagi tanaman pembersi udara selanjutnya adalah tarah pakis boston kita kenalnya apa pakis kelabang ya ini dulu aku agak struggle ngelawatnya karena dulu dia sering kena milibugs yang kutu putih itu yang kecil-kecil itu akhirnya setelah aku botakin aku taruh di tempat yang gak terlalu terang dan lembab jadi di pojok sana itu dan dia tumbuhnya jadi bagus dan jadi gak kena kutu juga jadi gak kena hama juga makanya aku jadinya seneng banget nih dan dia dia ini sangat suka media tanamnya lembab ya dia sangat suka humidity dia sama seperti lumut gitu loh harus lembab terus gak terlalu terang yang kayak gitu-gitu aku ada fotonya pernah lihat ini rimbun dan itu cakep banget punya aku belum terlalu rimbun karena ini habis aku botakin tanaman pembersih udara selanjutnya adalah wih dia ada di sebelah sini tadaaa ziziplen zami kulka zami poliar kayaknya itu namanya aku lupa atau gampangnya sebenernya kita bilang ziziplen atau banyak juga yang bilang ini adalah dolar zami ya ini daunku ada yang seperti ini ini karena kena neem oil dulu tapi teman-teman bisa lihat ini daunnya secara natural dia sudah kilat tanpa aku kasih kilap daun tapi kalau itu mau dikasih kilap daun dia bisa lebih kilap lagi sih ini ada contohnya nah dan dia bisa low light dia bisa ditaruh di sudut yang lumayan gak kena cahaya karena aku juga taruh di sudut yang gak terlalu bercahaya dan dia tumbuhnya masih bagus-bagus aja di tahun 2010-an kalau gak salah dia kena gosip kalau misalnya dia itu bisa menyebabkan kanker tapi dari hasil penelitian NASA dia ini tidak terbukti menyebabkan kanker cuma memang dia beracun beracunnya itu maksudnya dia batangnya beracun daunnya beracun kalau kena bisa gatel-gatel bisa iritasi yang seperti itu ya bukan kalau kena daunnya kita langsung mati gitu atau kita langsung kena kanker gitu enggak tapi walhu alam ya karena aku perhatiin si tanaman yang air purifying plants yang membersihkan udara yang membersihkan racun itu biasanya memang rata-rata beracun kalau gak beracun buat kucing beracun buat manusia tapi beracunnya itu sebatas bikin iritasi terus gatal-gatal yang kayak gitu-gitu ya dan ini propagasinya gampang banget bisa dari daun tinggal potekin daunnya direndam di air dia bisa tumbuh atau teman-teman bisa juga potong seperti ini ini ada sisa potongan aku disini potong batangnya terus rendam di air dia juga bisa tumbuh atau dia juga bisa punya anakan gini tinggal dipisahkan yang lain-lain perawatannya sebenarnya gampang yang paling penting adalah jangan overwaterin dia jangan siram terlalu berlebih karena dia punya umbi yang bentuknya seperti kentang di bawah situ yang mana umbi itu udah cukup nyimpan air jadi kalau kita siram terlalu banyak dia bisa busuk tanaman selanjutnya masuk air purifying plants dan gak boleh kita lupain adalah tentu saja sansevieria atau tidak merupakan di sini ada yang sayu dan menguning sansevieria di sini bisa dilihat di sini ada anaknya kecil satu lucu banget tuh seperti yang kita tahu dia sudah pindah jenus jadi dia sebenarnya bukan sansevieria lagi dia sudah masuk ke dalam dracina aku di sini punya dua jenis yang ini yang ini jujur kalau untuk sansevieria jujur untuk dracina it's weird masa aku harus panggilnya dracina sih lidah mertua aja deh untuk lidah mertua aku gak terlalu hafal jenis-jenisnya sebenarnya jadi kalau teman-teman yang lebih tahu jenisnya ini boleh dikasih tahu ini sebenarnya jenisnya apa oh aku punya yang pagoda sih satu di pojok sana kalau ngelawat sansevieria itu kuncinya cuma satu ya dicuekin oke selanjutnya ini juga air purifying fans dan banyak banget manfaatnya yuk lidah gua ya ini bisa buat kulit yang luka bisa buat sunburn kalau kulit kita kebakar bisa juga buat jerawat selanjutnya adalah Chinese Evergreen atau aglonema ini sebenarnya aku coba eksperimen ya punya aku ada satu disana yang agak rimbun nah ini aku sengaja taruh cobain full sun dan kalau ditaruh full sun dia itu bisa berbunga seperti ini dan warnanya jauh lebih pucat dibandingkan dengan punya ku yang disana ini sama-sama bigroy ya ini aku coba diteduh banget tuh dia jadi hijau banget teduhnya itu deket dengan Pakistan Boston deket banget dengan Pakistan Boston dia langsung daun barunya itu hijau kayak gini nah ini ini dulu aku inget banget dia kasusnya itu daunnya ini agak ketutup sama tanaman lain sebelah jadi yang sebelah sini warnanya cenderung putih yang sebelah sini yang ketutup daun lain itu jadinya hijau kalau misalnya teman-teman gak pingin dia berbunga cukup taruh di bright indirect light tanaman selanjutnya yang juga air purifying plants adalah ini aku bawa anakannya karena capek dari tadi bawah yang gede-gede ini adalah spider plant banyak yang ketuker dulu aku juga ketuker sih antara spider plant dengan liliparis kalau liliparis itu kebalik ya yang di luarnya ini yang warna putih tengahnya itu hijau kalau spider plant dia itu luarnya yang hijau tengahnya yang putih dan dia bisa seperti laba-laba gitu ya ada anaknya yang menggantung gitu kayak air mancur kebawah itu keren banget aku ini masih bayi ini hasil propagasiannya jadi yang menggantung itu yang kayak air mancur itu aku potong terus aku tanam sendiri dan dia mulai bisa numbuh sendiri sih ini yang air purifying plants itu adalah spider plant bukan peace lily ya bukan peace lily bukan lily paris beda ya itu dua tanaman itu beda kalau lily paris itu cuma bisa berbunga kecil-kecil warna putih oke sepertinya itu aja yang bisa aku share terimakasih sudah nonton terimakasih sudah like terimakasih sudah subscribe aku minta maaf kalau misalnya aku ada salah ngomong aku juga masih belajar semoga video ini bermanfaat buat teman-teman happy nice day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh